Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Sobat Maestro dimanapun Anda berada Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Saudara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan Yaitu tentang integritas Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal tentang integritas Tiga bentuk tentang integritas Yang pertama Saudaraku adalah tentang integritas iman Apa itu integritas iman? Integritas iman adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus memiliki sikap dan tindakan yang selaras atau sesuai dengan imannya tersebut Saya mengambil sebuah contoh Sadra Mesa dan Abednego yang tertulis dalam Daniel fasal yang ketiga ayat 17-18 Dan dia berkata jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapin yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan sebagai orang percaya yang pertama saya ingin menyampaikan kepada saudara Milikilah integritas iman Karena integritas iman itu bisa mendatangkan mujizat dalam hidup saudara Bisa mendatangkan kuasa Allah dalam hidup saudara Milikilah integritas iman dalam hidup saudara Ketika saudara berkata aku percaya kepada Kristus Tetaplah percaya kepada Kristus Dan jangan percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain Allah-Allah yang lain Karena hanya Yesus yang bisa membuat mujizat dalam hidup saudara Milikilah integritas iman dalam hidup saudara Yang kedua saudara yang saya ingin bagikan tentang integritas adalah integritas diri Dimana adanya sebuah keselarasan antara perkataan dengan perbuatan Saya mengambil sebuah contoh di dalam Matius 23 ayat yang 14 Celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu menelan rumah Rumah janda-janda Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Saudaraku integritas diri Apapun yang kita katakan itu juga lah yang kita lakukan Apa yang menjadi perkataan kita itu juga yang menjadi tindakan kita Itu juga yang menjadi perbuatan kita Saudaraku dimanapun anda berada saya ingin berkata kepada saudara Milikilah integritas diri dalam hidup saudara Karena dengan memiliki integritas diri Saudara melakukan apa yang menjadi perkataan saudara Maka kuasa Allah pun akan dinyatakan dalam hidup saudara Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup saudara Karena saudara memiliki integritas diri yang luar biasa dalam hidup saudara Yang ketiga saudara Saya ingin menyampaikan kepada saudara Bahwa saudara sebagai orang percaya harus memiliki integritas pekerjaan atau pelayanan Apa yang dimaksud dengan integritas pekerjaan atau pelayanan Menjadi orang yang dapat dipercaya dalam pekerjaan atau pelayanan Sekalipun pekerjaan atau pelayanan tersebut adalah pekerjaan atau pelayanan yang sederhana atau yang kecil Di dalam 2 Samuel 23 ayat 11 dan 12 Sama seorang anak AG Orang Harari yang berhasil mempertahankan sebidang tanah yang penuh dengan kacang merah Dari orang-orang Filistin Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Milikilah integritas pekerjaan atau pelayanan saudara Mungkin saudara diberikan pekerjaan yang kecil Usaha yang kecil Bisnis yang kecil Mungkin pelayanan yang kecil Saya saudara milikilah integritas pekerjaan atau pelayanan itu Saya percaya ketika saudara setia disitu Saudara akan diberikan yang lebih besar Saudara akan diberikan yang lebih luar biasa Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Kenapa saudara dan saya memiliki integritas itu? Yang pertama Integritas menunjukkan sebuah kualitas hidup Ketika saudara dan saya memiliki integritas Kualitas hidup saudara akan menjadi lebih baik dan luar biasa Yang kedua integritas menentukan sebuah masa depan Ketika kita memiliki integritas iman Integritas diri dan integritas Pekerjaan dan pelayanan Maka kita percaya Tuhan akan membuat masa depan kita lebih baik Yang ketiga integritas mempengaruhi lingkungan saudara dan saya Integritas menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas rohani yang baik Yang bugar dan integritas adalah sebuah cermin Yang sesungguhnya yang bisa dilihat orang yang ada dalam pribadi saudara dan saya Saudaraku pesan saya Pendeta muda lewat kebesi fricatian adalah Milikilah integritas itu dalam hidup saudara Iman integritas diri dan pekerjaan atau pelayanan saudara Saya percaya semuanya akan menjadi berkat bagi banyak orang Dan Tuhan memberkati saudara lebih dan lebih lagi Mengangkat saudara lebih naik dan bukan turun Dan membuat saudara menjadi kepala dan bukan ekor Saya pendeta muda lewat kebesi fricatian Dari gereja betel Indonesia terang kemuliaannya kapitol plasa BB6-BB7 Berdoa supaya saudara memiliki integritas itu Shalom Tuhan Yesus memberkati saudara Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa